Sensei dari Takushoku University Kita sambut aja Konnichiwa 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 Buat teman-teman yang ingin cari informasi Takushoku University Bisa banget disimak ya Mojikan minarimasa de Konjitsu no hapyo yurushushushimasu Kura Masya, Masaya, Kentaro それでは 拓殖大学の 別科 日本語教育課程 というところについて紹介させていただきます ちょっと共有させていただきます はい 皆さん見えるでしょうか 今英語のものを 出させてもらってますけれども 拓殖大学 それでは拓殖大学の 別科 日本語教育課程 というところについて 紹介させていただきます ちょっと共有させていただきます はい 皆さん見えるでしょうか 今 英語のものを 出させてもらってますけれども 拓殖大学 学部と 大学院 そして 日本語学校のような ところですね 別科 日本語教育課程 というところがあります こちらの 特色としては 春入学 秋入学 という2つの 入学する タイミングがありまして 1年間の 基本コースとなっております 進路などによりですね その後の進路によって 学習期間を 半年 6ヶ月ごと 伸ばすことができます 最大で 2年間です 2つ目のポイントとして 授業料は 年2回 4月と 9月の 支払い になります また 独自の 奨学金制度 というものも あります 申し込みをした 学生さん の 成績などを もとに 書類 あと面接の 選考を経て 選ばれた学生さんには この奨学金も 支給しております そして3番目なんですけども 日本語の 能力別に このクラスを 組んでいます その 修熟度 に合わせた 学習だけではなくて 日本留学 試験対策 あるいは 日本語だけではなく 英語 英語の 資格試験対策などの ニーズに合わせた 進路指導も しています こちら途中で 止めたほうがいいですか 翻訳で はい それでは 通訳させていただきます はい 大丈夫ですか はい 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 Jadi teman-teman selamat siang. Jadi di sini ada Universitas Tokusoku, lokasinya di Tokyo. Terus kemudian ada program, meskipun universitas, tapi di sini program untuk belajar bahasa Jepang. Teman-temannya belajar bahasa Jepang untuk persiapan masuk universitas di Jepang. Jadi akan ada pendampingan, pendampingan untuk konsultasi dan pembelajarannya pun disesuaikan untuk ujian masuk di universitas ke Jepang. Misalnya tadi pelajaran umum, pelajaran bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian untuk masuknya, bulan April dan bulan September. Jadi ada dua tahun ajaran baru. Jadi tahun masuknya bisa bulan April ataupun bulan September tergantung nanti siapnya kapan, sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Kemudian kelasnya sendiri akan diadakan tes dulu, tes untuk uji kemampuan bahasa Jepang. Jadi ditempatkan sesuai dengan kemampuan bahasa Jepang masing-masing. Kan enggak mungkin nanti kalau misalnya yang jago sama yang kurang jago kan nanti kasihan. Jadi sama startnya. Jadi bisa kalian belajar sesuai dengan sekelasnya sama kemampuannya. Kemudian ada juga ditawarkan beasiswa yang tadi, seperti yang sudah diberitahu oleh sensei. Beasiswa sesuai dengan prestasi. Prestasi, kalian belajaran di sana. Kemudian ketika nilai yang bagus, lolos dokumen ya, wawancara dokumen, segala macam akan mendapatkan beasiswa. Tunggah ada yang berikan ulasen, jadi kami k BSN-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU. Terima kasih. 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 Kanan ini gedung kampusnya, keseluruhan. Kemudian warna merah ini asrama, rio asrama, asrama wanita gedungnya. Satu orang satu kamar, kemudian juga sudah ada kamar mandi dalam, privat. Maksudnya nanti ada satu orang satu kamar, privat. Jadi tidak perlu khawatir untuk berbagi kamar, seperti itu. Nanti untuk fasilitas umumnya juga jelas ada, dapur, seperti itu. Kemudian perpustakannya seperti ini. Kanti nya, kemudian juga UKS nya sudah lengkap. Jadi, teman-teman ketika nanti belajar di beka, toko shoku ya, ketika belajar di khusus bahasa jepang di toko shoku yurisiti, bisa menggunakan juga fasilitas kampus seperti mahasiswa di sana, seperti itu. Hai. Hai. Soしたら,五番目ですね. Bantuan dari mahasiswa, yang memang untuk jadi asistant. Asistant untuk membantu kita, kalian nanti kalau di sana, kalau kesulitan misalnya mau ditemani untuk beli ini, gitu ya. Atau kemudian mau konsultasi bahasa jepangnya, gitu ya. Saling belajar, seperti itu. Jadi akan ada pendampingan asistensi dari mahasiswa di toko shoku. Baik itu yang orang Jepang, maupun yang orang asing, gitu. Nanti akan ada, apa namanya, programnya seperti itu. Jadi, kalian kalau misalnya butuh bantuan, jangan khawatir ya. Ada para mahasiswa, para mahasiswa tako shoku universiti yang akan membantu, seperti itu. Karena dekat ya dengan, apa namanya, fakultas dan jurusan yang di tako shoku. Memang satu gedung, gitu. Jadi, jangan khawatir. Masih bisa berinteraksi dengan para mahasiswa di sana, seperti itu. Terima kasih. Kemudian, memang di sini ya, di beka tako shoku ini, persiapan untuk masuk ke universitas di Jepang, gitu. Boleh, kalau misalnya nanti mau masuk di universitas lain, tapi belajarnya di toko shoku, boleh, gitu ya. Cuman, apa namanya, keuntungannya, kalau misalnya teman-teman nanti mau lanjut di toko shoku, gitu ya. Setelah belajar di BK-nya, setelah belajar di kursus Bahasa Jepang toko shoku, mau lanjut ke jurusan di toko shoku, gitu. Itu akan ada keuntungan, ya. Contohnya, salah satunya adalah bisa lebih murah biaya kuliahnya, gitu ya. Pasti akan ada potongan, karena istilahnya udah dari dulu di situ, ya. Dari belajar Bahasa Jepangnya, jadi akan ada potongan. Ada juga rekomendasi, ya. Sui shen atau rekomendasi dari para sensei-nya, daripada dosen-nya, gurunya. Karena memang sudah mengikuti pelajaran yang di BK, yang di pelajaran Bahasa Jepangnya, itu. Jadi, kalau misalnya mau lanjutnya ke jurusannya di toko shoku-nya, sangat-sangat mudah nanti prosesnya, gitu ya. Terutama kalau memang nilainya sudah bagus, gitu. Prestasinya bagus, nanti akan dimudahkan, seperti itu. Kalaupun mau lanjut ke universitas lain, itu boleh, gitu ya. Nanti akan ada pendampingan dan konsultasi. Jadi, intinya bisa mau di luar, ataupun mau lanjut di toko shoku, dengan ada keuntungan dan kelemahannya masing-masing, seperti itu. それでは,ポイント 7,最後,なんですが. 場所,ですね. 場所. これは,他の大学も,結構,多く,集まる場所にあります. 東京,日本の東京の池袋,っていうね,よく日本人も集まるようなところですけれども,そこから近いキャンプ,場所にあります. そうですね,東京にあります. 今まで, eh,とですね,1972年に,この別科というのができまして, これまで,別科を卒業した人は,まあ,5000人ぐらい. 歴史50数年ですね,歴史もある,あの,学校になっています. はい,お願いします. はい、 fencesがあります。 apa namanya, nyari apartemen sekitar situ ya, tadi kan kalau asrama adanya perempuan aja ya kalau yang laki-laki bisa nanti cari di sekitar kampus dan masih lumayan agak murah karena di sekitar daerah yang memang pendidikan lah istilahnya gitu ya, banyak kampusnya kemudian sejarah ya, sejarah dari Tokusoku University sendiri ini sudah lama ya, dari tahun 1972 sudah mendirikan BK ya, program khusus dan cerita aja nih, kemarin minggu kemarin, saya juga kan jaga di setennya Tokusoku ya, ada dateng alumni dari Tokusoku University yang tahun 1982 teman-teman, bayangkan 1982 ya sudah dari dulu, sudah menerima mahasiswa asing terutama dari Indonesia juga ada gitu ya jadi jangan khawatir, nanti ada juga senior gitu ya, kalau mau masuk kekasih diskusi bisa ke senior seperti itu kemudian teman-teman ya, seperti yang sudah diinfo teman-teman belajar, kemudian ujian untuk masuk universitasnya, kalau misalnya mau masuk universitas di Jepang sekitar bulan November seperti itu ya, kemudian biar April bisa langsung masuk ke universitas di Jepang kalau masuknya September ya musim gugur ya, aki minasanya musim gugur nanti akan kira-kira satu setengah tahun ya, satu setengah tahun karena kan nanti dari September ke September kemudian ke April lagi untuk masuk ke universitasnya seperti itu, dan kalau misalnya mau memperpanjang ya, memperpanjang masa studi, teman-teman merasa ah, kayaknya masih perlu nih belajar bahasa Jepang boleh memperpanjang selama per enam bulan ya, per semester jadi dengan maksimal dua tahun jadi maksimal dua tahun aja belajar di BK, di kursus bahasa Jepang, di Tokusoku setahun itu ngapain aja ya, belajar belajar, terutama, tujuan utamanya adalah belajar persiapan bahasa Jepang, persiapan masuk kuliah kemudian jangan belajar juga dong kan ada juga event-eventnya gitu ya misalnya ikut field trip jalan-jalan untuk studi tour seperti itu atau ada kontes-kontes ya seperti speech kontes ya apa namanya lomba pidato dalam bahasa Jepang tentunya ya dan macam-macam lagi yang bisa teman-teman ikuti ya di universitas ini gitu bukan hanya belajar tapi juga berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat sekitar seperti itu jadi ini bayangnya ya kalau misalnya teman-teman nanti belajar di BK, tukusoku kemudian ini bayangnya ya pelajarannya ya dari jam 9 pagi 9.20 pagi sampai 17.30 sore gitu ya ada pembagian jadwal pelajaran ya kira-kira seperti ini gitu dari Senin sampai Sabtu Sabtu setengah hari nah disini teman-teman bisa lihat sendiri ya ada yang paling banyak adalah Japanese-nya ya belajar bahasa Jepangnya ya memang kan untuk belajar bahasa Jepang gitu untuk hidup di Jepang untuk kuliah di Jepang seperti itu ya harus diperbanyak latihannya belajar bahasa Jepangnya kemudian selain itu juga ada pelajaran yang muncul gitu kalau misalnya ujian ujian masuk universitas di Jepang ya seperti bahasa Inggris atau biologi ya matematika itu harus ya karena nanti kan kalau misalnya mau melanjutkan studi ke unif di Jepang ya nanti soalnya memang bahasa Jepang dan bukan hanya apa namanya bahasa Jepang ya tapi juga pelajaran umumnya gitu ya seperti apa ya UTBK atau SNMBTN ya disini ya seperti itu jadi harus belajar juga jadi kira-kira seperti ini untuk jadwal belajarannya seperti itu Setelah 252,500 yen. Ini adalah ingin yang di dalam 1 tahun 63万 yen. Ini adalah ingin yang di tersebut yaitu. TAKU SHOKU, IJ LP SKOLERSHIP adalah ingin menggunakan inginan. Ini adalah ingin dengan ingin 15万 yen. Ini adalah ingin 8 yaitu ini. Iろんな成績とかをもとに決めます あとは 他にもこういった奨学金がありまして 例えば日本語能力が優秀だっていう人には それぞれ3万 2万 1万 という形で こういった奨学金も用意されてますので 頑張った人ほどこういうチャンスを得ることができます はいお願いします kemudian untuk biayanya teman-teman yang memang ini penting ya biaya untuk di Tokusoku ini program BK-nya untuk biaya masuknya bayar sebesar 125.000 yen atau sekitar 13 juta ya 13 juta rupiah tergantung kurs pada saat itu ya kemudian juga biaya per semesternya biaya per semesternya dibagi dua bisa bayar per semesternya tidak perlu langsung tidak apa-apa per enam bulan dibagi dua menjadi 252.500 ya atau sekitar 26 jutaan rupiah seperti itu dengan biaya masuk dan biaya per semesternya di total jadi satu tahun kira-kira 630.000 yen atau sekitar 64 juta rupiah 65 juta rupiah tergantung kursnya ya kemudian juga ada beberapa beasiswa atau penghargaan lah ya kepada yang memang berprestasi seperti itu yang dari Tokusoku-nya sendiri ada beasiswa atau penghargaan sebesar 150.000 yen kepada 8 orang yang nanti akan dilihat ya prestasinya nilainya kemudian keaktifannya seperti itu ya sayangnya ini bukan per bulan ya teman-temannya jadi satu kali aja 150.000 yen atau sekitar 15 juta 16 juta rupiah kemudian juga ada penghargaan ya kalau misalnya bahasa Jepangnya bagus ya disini tertera ada 30.000 yen 20.000 yen dan 10.000 yen masing-masing seperti ini ya satu orang, dua orang dan tujuh orang ya 30.000, 3 jutaan ya 20.000, 2 jutaan 10.000, 1 jutaan rupiah gitu dan juga ada macam-macam lainnya gitu ya untuk penghargaan kalau memang berprestasi 30.000, 1 jutaan selber t sawah mana HERE rodini beliat пол unbox masa 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 Ini adalah 1-2 hari perjalanan perjalanan. Ini adalah gambar berbicara. Kemudian foto-foto berikut adalah foto ketika studi tour atau field trip atau jalan-jalan yang ke tempat wisata yang terkenal di dekat-dekat situ, menginap 2 hari 1 malam, seperti itu. Kemudian juga di sini ada foto ketika lomba pidato, speech contest, itu juga nanti pemenangnya akan dapat hadiah atau penghargaan. Jadi bisa mengikuti banyak berbagai macam kegiatan juga di sana. Jadi itu. Oke. 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 Terima kasih telah menonton! 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 COEですね 在留資格認定証明書 それが交付されたら 入学許可証とともに 保証人の方 もしくはそのジアリアさんに送ります それを現地の インドネシアの日本大使館などで このビザを申請して 留学 visa をそこで取ってもらいます その後 そこまでできましたら 実際に日本に来て 半期分の 授業料を払う というところ なので大事なのは visaを取るというところが 大事になります はい kemudian setelah apa namanya pengumuman kulusan ya interview-nya sudah lulus tentu saja harus mengajukan COI atau apa namanya untuk visa pengajuan dokumen visa jadi nanti akan dikirimkan harus dispersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan kemudian dikirimkan ke imigrasi Jepang tentu saja untuk apply COI untuk bisa dapatkan COI yang kemudian nanti ketika sudah diterima COI-nya sudah jadi akan dikirimkan ke juaria sensei atau misalnya nanti penjamin kalian ada di Jepang kalau misalnya ada ketika sudah jadi COI-nya kemudian akan kalian tukarkan atau tukarkan maksudnya nanti untuk COI itu untuk pengajuan visa pengajuan visa di tempat masing-masing sesuai dengan wilayah jurisdiksinya kalau misalnya Jakarta ke pusat visa yang di Jakarta seperti itu yang di Kalimantan kemana seperti itu nanti ketika visa sudah selesai sudah beres kemudian tinggal datang saja kalian siap-siap dulu siapkan yang perlu dibawa segala macamnya kemudian datang ke Jepang sesuai dengan bulannya kalau bulan April bulan April kalau bulan September bulan September ketika baru datang di Jepang barulah disana nanti bayar yang uang semesteran itu per semester jadi bayar dulu satu semester sebesar 252.500 yen atau sebesar 26 juta seperti itu jadi kalau misalnya bingung gitu ya masalah perdokumenan segala macam gak usah khawatir ya teman-teman nanti kalau misalnya mau serius gitu bisa hubungi aja ke Juwarya Sensei di Unsada nanti beliau akan mendampingi dan apa namanya memproses semua itu jadi jangan khawatir di Kurtulah itu di ini jadi irujo beri di ing jadi こちら 100人募集していて 今実際コロナでなかなか来れなかったんですけど 今は50人ぐらいいまして 募集は100人ほど募集しています 基本1年間通ってもらうと 出学資格 まず入学時に18歳ですね 達している 皆さん 高校を卒業すれば 12年 この学校教育の過程を終了すると思いますので 高校を卒業して18歳になって 日本語能力試験 N語以上を持っている人 あるいは150時間以上日本語を学習したよっていう 証明できる人 英語だけじゃなくて 日本語だけじゃなくて 英語も勉強したよっていう インドネシアだと英語も勉強してると思いますが ここ5番が日本に身元保証人を持つ人 いない人は そのジュアリア先生を通して 相談すると ということになります すでに もう何か日本のビザを持ってる人っていうのは 他にも この資格満たすことがありますが 基本はこの1番から5番になると思います はい お願いします そのジュアリアのビザを持つことができます Kalau paling tiga N5, JLPT N5 atau yang setara itu, lulus atau tidak. Kalau lulus ya lebih bagus, tapi kalau tidak bisa melampirkan bukti bahwa sudah belajar 150 jam lebih untuk belajar bahasa Jepangnya. Jadi harus misalnya ikut di kursus, atau misalnya kalau yang privat, sensei-nya harus bisa membuktikan bahwa sensei itu bersertifikat JLPT juga. Jadi ada bukti bahwa sudah memang belajar selama 150 jam. Kemudian bisa bahasa Inggris sedikit, karena sedikit ataupun nanti ada misalnya ada tuver atau tuver, seperti itu bisa dilampirkan juga, karena penting juga ya bahasa Inggrisnya. Kemudian ada penjamin di Jepangnya, kalaupun tidak ada, nanti bisa konsultasi, diskusi dengan juaria sensei ya, kalau yang serius nanti mau ikut program ini. Seperti itu, yang intinya sih 1-5 aja gitu ya, nanti dokumen segala macamnya bisa dilampirkan dan bisa konsultasi ya, kalau teman-teman nanti bisa melalui juaria sensei, seperti itu. Terima kasih. 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 Adivisor, ah, gomongin say, e-mail to E-mail to E-mail Ah,すみません,今2つに分かれちゃったんですが このジアリアさんのE-mailと電話番号 電話はちょっとダルマプルサダ大学の先生ですので ちょっと出れないときもあるかもしれないですが まずはメールで相談をしてみてください はい、お願いします はい はい そうしたら、大体の説明は私からは以上です はい、私からは以上です アルバイトできますか アルバイトの説明は以上です どうもお話ししますかね はい、私からは以上です アルバイトの説明は、私からは以上ですが 何かと言わせても言わないですが 何かどうも… アルバイトの説明は何かと言わないですが 何かと言わないですが 何かと言わないですが kalau pengurusan visa dan COE memang ada syarat-syarat yang harus dilampirkan terutama ini ya teman-teman jadi ada pengecekan rekening wali disini orang tua atau keluarga yang bertanggung jawab itu paling tidak sampai kemarin ya apa informasi yang kemarin itu paling tidak 200 juta ada di rekening atau memang ada melampirkan surat dari perusahaan perusahaan tempat orang tua kalian bekerja atau memang yang melampirkan bahwa ada punya rekening sebesar sekitar 200 juta kemudian juga syaratnya ya pasti surat lulusan ya tadi sudah lulus berkas dari kampusnya kemudian juga nanti diajukan di COE seperti itu jadi memang nanti kalau untuk lebih lengkapnya bisa konsultasi ke bulu juari ya nanti akan dibangkan tuh semuanya seperti itu baik terima kasih jadi tadi yang paling penting kalau untuk dari siswa bukti kelulusan ya sudah lulus SNA sama apa namanya kalau untuk dari penjamin orang tua adalah bukti kemampuan finansial untuk lebih lengkapnya tadi nomornya juari ya SNA sudah ada di chat mungkin boleh di copy atau di screencap ya supaya tidak hilang jadi nanti setelah ini bisa langsung mengontak beliau baik selanjutnya ada pertanyaan mungkin tadi ada sempat biaya sekolah nah ini dia tanya untuk biaya asramanya berapa oke lulusan 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 Jadi, untuk biaya asrama-nya sekitar 30 ribu yen atau sekitar 3 juta rupiah, tapi ini juga tidak semua bisa masuk, jadi tergantung kamar kosongnya berapa, kemudian nanti juga akan sedikit interview gitu ya untuk bisa masuk ke asramanya. Jadi, 30 ribu itu termasuk biaya listrik, air, dan gas, jadi tidak perlu bayar apa-apa lagi, kemudian satu orang satu kamar itu, kemudian beberapa fasilitas juga ada ya, dapur, kamar mandi, seperti itu ya. Kalau dibilang murah, termasuk murah 30 ribu yen dibandingkan di sekitarnya gitu ya, bisa 40 ribuan ke atas, jadi masuk asrama lebih ada untungnya, tapi sayangnya memang baru ada yang perempuan ya, yang laki-laki belum ada, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi, tadi cukup murah sekali malah kalau menurut saya 30 ribu yang tidak termasuk semua-semuanya, cuma untuk wanita saja dan jumlahnya terbatas, jadi mungkin nanti kalau tidak dapat, tidak apa-apa, tenang saja, sekolah tetap bisa membantu mencarikan tempat tinggal yang lain, atau lewat education juga bisa, tenang saja ya. Oke, baik. Lalu ada lagi pertanyaan, untuk ex-magang, apakah bisa mendaftar, berarti semacam kenshu-sei, tokuteji-no, gitu-gitu ya, apakah bisa mendaftar ke taku-shoku? Sebenernya, ya, 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 ya. Jadi, juga kalau misalnya sudah di Jepang, ya, harus pergantian visa ya, karena kan visa itu izin tinggal, jadi kalau kalian izin tinggalnya magang, ya, nggak bisa untuk belajar, gitu. Ya, jadi harus diganti dulu izin tinggalnya. Ya, kalau misalnya ex-magang yang sudah kembali ke Indonesia, dan kembalinya tidak ada masalah, ya, tadi kan sudah dibahas ya, misalnya pemulangan secara paksa, deportasi, atau ada kriminal, segala macam, kalau bersih, bisa, ya, asal nanti ngambil lagi visa dengan visa pelajar, gitu. Intinya tidak ada masalah di imigrasi, ya, jadi ex-magang pun yang baik, bersih, gitu, kemudian nanti visa tinggal kita ambil lagi visa pendidikan, atau visa Ryugaku, bisa, gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi, sebenarnya yang agak berat itu mungkin dari seleksi imigrasinya, ya, kalau untuk universitas sih sebenarnya, kalau terima, terima aja. Cuma kan, untuk masuk ke Jepang, gitu kan, nggak bisa universitas yang menentukan, oh, kamu boleh masuk, tapi dari imigrasi Jepang. Jadi, selama imigrasi Jepang memberikan izinnya, berupa COI, kalau misalkan dari Indonesia, ya, berarti, ya, kalau dari imigrasi Jepangnya oke, berarti dari universitasnya juga oke. Baik, kalau gitu, ini pertanyaan terakhir. Apakah tamatan O-Level bisa mendaftar? O-Level maksudnya apa, ya? SMA, jadi, kalau SMA Internasional itu dia ada O-Level sama A-Level, gitu, kalau A-Level itu dia kayak setara 11 tahun, kalau O-Level itu baru setara 10 tahun. Ini, mungkin, sensei-nya mengerti, gitu, O-Level, untuk SMA itu bisa daftar atau nggak. O-Level, bisa diambil? O-Level? O-Level, itu yang sedikit, Di sekolah SMA, dia, SMA-nya tuh program internasional, Cambridge, gitu. Jadi, kayak, dia baru setara, baru 10 tahun masa belajar, bukan 12 tahun. O-Level, ya 12年間勉強して O-Levelは 10年間だけ 基本は 12年間 なんですよ 他の国の教育制度で 11年とかもあって それはなんとか最近 12年と認められるようになったんですけど 基本はやっぱ 12年 いろんな 高校によって途中から日本に行ったり とか途中からとか そういう制度もあるとは思うんですけど 基本は 12年になります kalau di Tokusoku ya pada dasarnya yang 12 tahun 12 tahun masa belajar jadi mungkin nanti apakah bisa atau tidak ya belum tahu juga nanti bisa mungkin kalian bisa diskusi dulu konsultasi dulu bagaimana nanti bisa harus menyelesaikan apa lagi gitu misalnya jadi bisa kok asal bisa ini ada diskusinya gitu konsultasi oke baik terima kasih ini pertanyaan yang benar-benar terakhir nih mungkin boleh dijawab cepat saja untuk kalau dari sekolah bahasa beka terus ke Tokusoku nah di Tokusoku itu universitasnya ada jurusan apa saja ya beka 入学して 修了して その後 編入 学部に編入して どんな学科がありますか 特色 はい すみません 時間が まず小学部 コマース 小学部 政定学部 政治経済 国際学部 インターナショナル 外国語学部 日本語学科 っていうのもあります 国際日本語学科 あとは 工学部 電気とか 情報とか これらの 学部があります あと 大学院もあります はい jadi ada jurusan perdagangan ekonomi HI bahasa asing terutama bahasa Jepang pengajaran karena Juaria Sensei juga lulusan sini Tokusoku S2-nya bahasa Jepang pengajaran ada Fakultas Nektik teknik industri dan segala macam kemudian juga ada S2-nya jadi bisa dilihat juga nanti di website ada bahasa Inggrisnya tinggal diubah aja jadi teman-teman bisa lihat oke baik terima kasih banyak sudah bersedia menjawab berbagai macam pertanyaan kalau begitu sudah boleh meninggalkan seminar terima kasih Terima kasih telah menonton!